assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd ada pertanyaan dalam suatu hadis yang diriwetkan al-bukhari dinyatakan bahwa sarung yang dipakai hingga bawah mata kaki di dalam neraka apakah sama hukumnya dengan celana panjang yang dalamnya melampaui mata kaki jawaban memakai kain sarung atau celana yang dalamnya melampaui kedua mata kaki pada dasarnya bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama islam larangan itu berlaku bagi orang yang tujuan memakai sarung atau celana yang menutupi atau dibawah mata kaki itu untuk kemegahan menyumbungkan diri dan rasa angkuh yang timbul dalam dirinya apalagi sarung atau celana itu sampai menyapu tanah seperti yang biasa dilakukan oleh raja-raja atau para bangsawan masa dahulu memakai sarung atau celana yang dalamnya sampai menyapu tanah tidak saja memperlihatkan kesombongan dan keangkuhan seseorang tetapi juga dapat mengotori pakaian yang dipakainya sehubungan dengan hal ini Rasulullah s.a.w. bersabda la yanzurullah manjarra saubahu khuyala mutafakun alaih artinya Allah tidak memandang orang yang menjelajahkan pakaiannya dalam keadaan menyumbungkan diri hadis mutafakun alaih yang dimaksud dengan jarra saubah dijelaskan oleh hadis menurut lafal bukhari yaitu ma asfala minal qa'baini minal izari finar artinya pakaian yang dalamnya di bawah mata kaki berada dalam neraka menurut hadis yang ditakhritskan oleh al-bukhari Abu Dawud An-Nasa'i tadkala Abu Bakar Dolawan mendengar penyataan Rasulullah s.a.w. tersebut pada hadis diatas beliau menghadap Rasulullah dan berkata inna izari yastarkha illa antu'ahidah artinya sesungguhnya sarungku menutupi mata kakiku Rasulullah s.a.w. menjawab innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala artinya sesungguhnya engkau bukan termasuk orang yang melakukan kesombongan dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa boleh memakai sarung atau celana yang dalamnya di bawah atau menutupi mata kaki asal tidak terdapat di dalamnya unsur-unsur kesombongan dalam pada itu sarung atau celana yang menyapu tanah dapat mengotori sarung atau celana tersebut fatwa-fatwa terjih Muhammadiyah jilid 7 halaman 75 sampai dengan 76 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh